Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-6 Dengan muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP Sudah siap untuk belajar hari ini? Halo sudah siap? Mari kita mulai belajarnya ya Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak pada gambar? Ya, mereka sedang melakukan piket kelas Nah, ketika sekolah sedang berjalan normal, apakah kalian pernah melakukan piket kelas? Wah, kalau pernah berarti bagus sekali Jadi pada gambar, Dayu, Lani, dan Udin melaksanakan tugas piket kelas Mereka datang lebih awal sehingga kelas sudah bersih sebelum bel tanda masuk berbunyi Mereka menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Nah, jika kalian pernah melakukan piket kelas Berarti kalian termasuk anak-anak yang bertanggung jawab Selain piket kelas, apa saja ya contoh sikap tanggung jawab peserta didik di sekolah? Nah, berikut adalah contoh sikap tanggung jawab peserta didik di sekolah Yang pertama adalah contohnya disiplin datang di sekolah dengan tepat waktu Kemudian, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh Selanjutnya, tanggung jawabnya adalah belajar dengan tekun Berikutnya, melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan Menjaga kebersihan lingkungan sekolah Kemudian, menghormati guru dan menghargai teman Mengenakan seragam dan juga atribut sekolah Jadi, ini adalah beberapa contoh tanggung jawab kalian sebagai peserta didik di sekolah Nah, jadi dimanapun kamu berada, kamu harus menunjukkan sikap tanggung jawab ya Sekarang, temanmu akan membacakan sebuah pantun Ke laut berenang bareng buaya Ajak juga si ikan pari Sampah dibuang pada tempatnya agar lingkungan menjadi asri Nah, jadi pantun ini mengajak kita untuk membuang sampah pada tempatnya Agar lingkungannya menjadi asri Nah, kemarin kita sudah belajar jenis pantun Berdasarkan usia ya Seperti pantun tua, pantun muda, dan pantun anak-anak Sekarang, kita akan belajar jenis pantun berdasarkan isi pantunnya Nah, jenis pantun berdasarkan isi Yang pertama, ada pantun jenaka Apa itu pantun jenaka? Nah, pantun jenaka itu adalah pantun yang berisi hal-hal lucu Kemudian, ada pantun nasihat Apa pantun nasihat? Nah, pantun ini adalah pantun yang berisi nasihat berkaitan dengan moral, budi pekerti, dan lain-lainnya Kemudian, ada pantun teka-teki Pantun teka-teki ini berisi pertanyaan yang dapat dijawab Dan satu lagi, ada pantun kiasan Nah, kalau pantun kiasan ini Pantun yang berisi perumpamaan untuk disampaikan secara tidak langsung Jadi, berdasarkan isinya, pantun ini ada empat ya Ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan juga pantun kiasan Nah, sekarang, ibu akan beri contoh pantun jenaka Nah, ini contohnya Jual jamu di hulu Bertemu dengan si Upin Aduh kamu, tak tahu malu Sudah besar, makan masih disuapin Nah, ini adalah contoh pantun jenaka Jadi, isinya adalah hal-hal lucu Selanjutnya, contoh pantun nasihat Lampu jalan, terang berpijar Lampu berdiri di atas papan Anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan Nah, pada pantun nasihat Ini isinya adalah nasehat untuk kehidupan yang akan datang Untuk meraih masa depan dengan cara belajar Ini pantun nasihat contohnya Kemudian, pantun teka-teki Nah, ini contohnya Pagi-pagi ikut aerobik Jangan lupa pakai sepatu Berkaki empat dan mengembik Hewan apakah itu? Nah, ini ada teka-teki yang harus dijawab Ini adalah contoh pantun teka-teki Selanjutnya, pantun kiasan Lihat adik duduk termenung Membayangkan enaknya kue pai Hendak hati memeluk gunung Apadaya tangan tak sampai Nah, ini contoh pantun kiasan Di sini ada makna secara tidak langsung Pada baris ketiga dan baris keempat Hendak hati memeluk gunung Apadaya tangan tak sampai Nah, di sini maknanya adalah Memiliki suatu keinginan yang sangat besar Namun sangat mustahil tercapai Jadi, bedanya itu ya Pantun kiasan dengan pantun-pantun lainnya Di sini ada hal kiasan Yang artinya itu secara tidak langsung Si bogel anak yang badung Bermain pasir masuk ke mata Mari semua bersenandung Nada ceria semangat kita Nah, pada nada ragu Ada tangga nada diatonis mayor Dan ada tangga nada diatonis minor Pada tangga nada diatonis mayor Lagunya bersifat ceria Pada tangga nada diatonis minor Lagunya bersifat sedih Nah, jika tangga nada mayor Dimulai dari nada ke-6 Maka akan diperoleh tangga nada minor Jadi, tangga nada C mayor Ini memiliki not-not yang sama Dengan tangga nada A minor Tangga nada mayor dan minor Yang memiliki tanda mula sama Disebut sebagai relatif Relatif Jadi, tangga nada C mayor Merupakan mayor relatif Dari tangga nada A minor Dan tangga nada C minor Adalah minor relatif Dari tangga nada A mayor Baik anak-anak Cukup sekian ya Penjelasan ibu kali ini Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti Terima kasih anak-anak semua Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!